Mas masuk wilayah Tangerang Bang Betul Pak Kabupaten apa kota Tangerang Kabupaten Oh Kabupaten berarti Islamic Village Mas disana ya Cikupa Pasar Kemis Oke Bang Indah kalau mau ngontar istri Silahkan Mas Agus Ditinggal dulu Pak Agus Dilanjut Pak Indah Makasih ya Sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Prof saya ini Cerita apa ini Disurut tadi kan Saya akan ngasih pengantarnya ini Oh siap-siap Baik Kawan-kawan dan saudara-saudara Sebangsa setanah air Ini adalah program Baru dari ASEAN Lecture Community Dotcom Yaitu Satu jam Bersema Special guest Jadi tamu istimewa Atau tamu spesial Kalau dahulu Mas Agus Juga sudah pernah tampil Di ASEAN Lecture Community Event Untuk sharing bersama Profesor Dato'Azanam Dan yang lain Tentang politik Malaysia Indonesia Nah waktu itu kan Masing-masing Cuman kasih waktu 25 menit Karena kan ada Tiga orang Ada tanya-jawab Banyak orang Nanya Itu Nah kali ini Programnya Hanya satu orang Saja Itu disebut Special guest Tamu spesial Dan waktunya Diberikan bukan lagi 25 menit Tapi satu jam Boleh Digunakan Sehingga Manfaat dari Diskusi kita ini Bisa juga digunakan Dalam konteks Tugas Pokok Dan fungsi Mas Agus Di KPU Bisa juga Nanti Dikasih untuk Teman-temannya Dan lain-lain Sebab Acara ini Akan kita bagi Dalam empat Chapter Empat bab Atau empat bagian Bagaimana Sudah saya beritahu Lewat WhatsApp Bagian pertama Ini namanya Kita ngobrol Ataupun Bincang-bincang Santai Jadi Mas Agus Dari Nanti menit pertama Sampai menit 15 Atau 20 Menceritakan Hushu Jadi Hushu Siapa ini Yang bernama Mister Agus Ini Dimana Lahirnya Kapan Lalu Dimana Kalau dulu ada ETK Atau SD Dimana SMP SMA Apa yang menarik Dalam perjalanan hidup Dari SD SMP SMA Sampai ke kuliah Nah itu Bab pertama Tentang Profile Hushu Kalau Tempo Di belakangnya Profil Oke Kemudian Yang bab Keduanya 20 menit kedua Mas Agus Menyampaikan Bagaimana Setelah Selesai kuliah Atau Sedang kuliah Kemudian Bekerja Dimana aja Berkarir Atau Ikut aktif Dimana aja Sehingga Nanti Teman-teman Lama Bisa Dicolek-colek Juga Disitu Karena ini Recorder ini Bisa di-share Keteman Juga Yang mungkin Sudah lama Tidak sempat Disebut-sebut Namanya Atau mungkin Sudah lama Tidak diingat Tapi karena Ini Satu program Yang Menyampaikan Sebuah Journey Sebuah perjalanan Seorang Mas Agus Dalam karirnya Sampai Kemudian Berlabuh Di KPU Jaksel Itu Bab Keduanya Nah Kemudian Bab Ketiganya Apa tugas Mas Agus Selaku Komisioner KPU Itu Dan Apa yang Masyarakat Perlu tahu Apalagi Menjelang Nanti Mau Pemilu 2024 Hal-hal Baru Barangkali Yang Perlu Di-update Dan Sebagainya Jadi Tiga Bagian Itu Mas Satu Tiga Chapter Itu Nah Kita Mulai Dari Chapter Pertama Siapa Sebenarnya Mister Agus Yang Kita Bersama Malam Ini Silahkan Cerita Aja Sendiri Silahkan Semua Juga Begitu Ininya Daftar Isinya Bagus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Oleh Prof. Reja Sebut Aja Mister Atau Bang Atau Mas Atau Bung Jadi Terima kasih Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Oleh Bang Tenggu Reja Sahabat Lama Saya Ini Dalam Program Satu Jam Bersama Satu Jam Satu Jam Bersama Tim ASEAN Lexer Community Bersama Tokoh ini Yang disenggarakan oleh Tim ASEAN Lexer Community Tokohnya Mas Agus Baik Terima kasih Diberikan Kesempatan Oleh Bang Tenggu Reja Dalam Program Satu Jam Bersama Saya Atas Undangannya Jadi Mengawali Apa yang Tadi Sudah Diberikan Pengantar Oleh Host kita Yang Luar Biasa Biasa Di luar Juga Kadang Tenggu Reja Kalau kita Lihat ini Kita harus Banyak Belajar Sama Bang Tenggu Reja Tapi ini Bukan Ngomong Tentang Saya Kapan Hal Akhir Dimana Itu Saya Jadi Ini Luar Biasa Saya Mengawali Bahwa Diri Saya Ini Asli Dari Mojokerto Jawa Timur Oke Akhir Di Kampung Dilahirkan Di suatu Desa Yang Sangat Terpelosok Namanya Desa Mendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Dibanding Luruh Waktu Mas Agus Lahir Atau SD Atau SMP Di situ Apa Sekolahnya Di situ Juga Ya Sampai SMA Berangkat Dari Situ Saya Dilahirkan Di Desa Mendung Jadi Dari SD ya SD Saya Di SD N Negeri Mendung Jetis Mas Agus Menyebut SD Negeri Jetis Karena Sekolah Dasar Negeri Mendung Jetis Jadi Kalau Mas Aku Sebut Sekolah Ini Boleh Menyebut Beberapa Teman Saya Yang Akrab Waktu SD Jadi Nanti Rekor Dari Boleh Dikasih Mas Mas Ingatkan Saya Dan Di Zaman Itu Tidak Ada TK Seperti Di Tempat Lain Karena Saya Lahir Di 23 Agustus Tahun 1973 Jadi Sekarang Umur 48 Jalan 49 Jadi Pada Saat Saya Awali Dari Umur 5 Tahun Karena Orang Tua Saya Ibu Saya Itu Asli Dari Deso Bicak Terawulan Terawulan Itu Mungkin Banyak Yang Tahu Karena Disitu Diceritakan Adalah Pusat Kerajaan Mojo Pahit Memang Disitu Banyak Peninggalan Peninggalan Bersejarah Dari Kerajaan Mojo Pahit Dan Juga Banyak Pohon Pohon Mojo Yang Pahit Itu Namanya Mojo Kerto Itu Ya Kemudian Kalau saya Kita Ngobrol Jadi Kalau saya Lihat Mas Agus Besok Perlu Datang Ke IKN Katanya Itu Bagian Dari Sejarah Mojo Pahit Nusantara Ya Kalau Bapak saya Aslinya Ini Desa Mendung Jetis Jadi Setelah Nikah Kemudian Menetap Di Desa Mendung Jadi Bapak saya Ini Sama Dengan Ibu Saya Adalah Orang Yang Luar Biasa Karena Pekerjaan Kesaharian Itu Adalah Buruh Tani Jangan Jangan Anak Mas Agus Atau Cucu Beliau Belum Pernah Dengar Mas Agus Ngomong Mana Desanya Jadi Nanti Rekord Bisa Dikasih Mereka Saya Awali Dari Situ Jadi Lima Tahun Sebelum Ke SD Saya Sering Diajak Ibu Saya Itu Berjualan Dawet Nah Itu Di depan Untuk Diketahui Dawet Adalah Minuman Kayak Cendol Ya Betul Minuman Kayak Cendol Setiap Jam 5 Subuh Stand B Di Situ Sama Saya Sebelum SD Kemudian Masa SD Itu Sampai Umur 7 Tahun Saya Selesaikan Sampai Tahun 1986 Jadi 6 Tahun Kami Di SD Mendung Memang Saya Agak Lupa Teman-teman Saya Gitu Kan Jadi Mas Agus Lulus SD 1986 1986 Oh Itu Persis Kayak Saya Lulus Kuliah Itu Iya Jadi Beda Generasi Ya Gitu Saya Jalanin Keseharian Nah Untuk Membantu Keseharian Karena Orang tua Saya Keduanya Buruh Tani Jadi Buruh Tani Itu Orang Yang Memang Tidak Punya Sawah Tapi Punyanya Orang Kemudian Dikerjakan Kedua Beliau Masih Ada Sekarang Ibu Saya Masih Ada Lebih Kurang Umur 75 Tahun Kalau Bapak Saya Almarhum 20 Tahun Yang Lalu Kalau Itu Ibu Mas Agus Bangga Anak Kecil Yang Menemani Jual Daud Sekarang Jadi Komisir KPU Itu Salah Satu Anak Soleh Bisa Membahagiakan Orang Tua Amin Jadi Proses Berjalan Untuk Meringankan Keseharian Maka Saya Dari Umur 7 Tahun Sampai Lulus SD Itu Memelihara Kambing Jadi Keseharian Kalau Pagi SD Sampai Jam 12 Jam 1 Sampai Sore Kita Melihara Kambing Cukup Banyak Kambing 15 Ekor Boleh Tahu Kenapa Kambing Apakah Mau Ikut Nabi Nabi Atau Disitu Perlu Kotoran Untuk Bopo Atau Apa Ya Kita Tidak Berpikir Sampai Sana Jaman Itu Karena Memang Bapak Saya Awalnya Punya Kambing Kan Gitu Jadi Kita Meneruskan Nah Pada saat Setelah SD Kemudian Harus Stop Melanjutkan Ke SMP Kenapa Masih Daerah Terpelosok Jadi Tidak Begitu Penting Pendidikan Zaman Itu Dianggap Belum Penting Atau SMP Di Desa Mas Agus Belum Ada Atau Kecamatan Ada Di Kecamatan Aduh Jauh Lumayan Lebih Kurang 3 Kilo Kalau Jalan Kaki Masih Sempat Bukan Faktor Itu Karena Faktor Kendala Support Biaya Juga Jadi Mau Nggak Mau Banyak SD Yang sudah Lulus Harus Jedah Setahun Untuk Melanjutkan Ke SMP Nah Pada saat Setahun Kita Berhenti Dulu Kemudian Satu Tahun Kemudian Saya Melanjutkan Itu Di SMP Kalau Boleh Tahu Satu Tahun Itu Yang Nggak SMP Digunakan Untuk Apa Kebanyakannya Main-main Jual Kambing Akhirnya Kita Juga Berpikir Bagaimana Pembiayaan Sekolah Bisa Terpenuhi Maka Dari Jedah Setahun Sampai Lulus SMP Setiap Pagi Karena Sekolahnya Siang Jam Satu Maka Pagi Atau Malam Saya Harus Membantuin Itu Orang Yang Mempunyai Pertanakan Ayam Broiler Saya Sambil Kerja Tiap Pagi Ngasih Makan Ternak Ayam Broiler Mas Agus Ini Pengalamannya Banyak Pengalaman Nabi Kambing Ada Pengalaman Ayam Saya Harus Melakukan Itu Tapi Selesai Sampai Dulu Mungkin Dian Sebagai Pekerjaan Rendahan Tapi Sekarang Sebuah Kisah Yang Membanggakan Sebenarnya Kita Terniang Saja Senang Kalau Melihat Pengalaman Dari Proses Kecil Sampai Hari Ini Suka Ingat Karena Ada Kawan Saya Mas Aku Saya Selah Satu Menit Dia Dulu Waktu Sama Sekolah Sampai SMA Dia Kerjaannya Mendayung Beca Dan Isi Becanya Ada Orang Ada Juga Kalau Udah Jam Tertentu Dia Menjual Air Dalam Satu Drum Yang Besar Itu Ke Warung Kopi Itu Sampai Keringatan Berpuluh Di Tiang Terik Matahari Sementara Saya Karena Kakek Saya Hulu Balang Saya Gak Begitu Gampang Gampang Tapi Tahu Gak Pak Agus Dengan Kerja Keras Keuletan Dari Satu Kampung Yang sama Persis Kampung Mas Agus Tadi Tempat Kampung Saya Juga Kebenaran Jalan Jalan Negara Memang Di Depan Rumah Kami Medan Banda Aceh Tapi Di Satu Kota Di Ini Anak Ini Nanti Saya Cerita Lain Waktu Itu Sampai Jadi Kepala Dinas Di Provinsi DKI Di Pemda DKI Kalau Boleh Tahu Kenal Namanya Darwis MAJ Ya Sempat Dengar Dia Terakhir Kes Bank Pol Jadi Dia Menjadi Kepala Kes Bank Pol Dan Sekarang Masih Dipercaya Gubernur Anies Jadi Komisaris Di PT Pal Pal Lija Oke Yang Di Petamburan Bendungan Hilir Ya Itu Saya Sedikit Selipin Bahwa Yang Bekerja Keras Sejak Kecil SMP Ternyata Memang Sekarang Ini Anak Anak Sekarang Banyak Mager Atau Apalah Oke Lanjut Jadi Mungkin Kondisi Yang Beda Tadi Kalau Bicara Kecilnya Teman Bang Reja Seperti Itu Kalau Saya Memang Lingkungannya Seperti Itu Dari SD Kemudian SMP Selesai Tiga Tahun Kemudian Melanjutkan Itu agak jauh Sekolahnya Di SMA 2 Mojokerto SMA Negeri Di kota Jadi Kira-kira Jaraknya 15 Kilo Dari Rumah Saya Yang Di Desa Mendung Pulang Pergi Apa Ngekos Nah Ini Menurut saya Saya selalu Mengingat Pengalaman Waktu itu Jadi Pada saat Saya Mendaftar SMA Kemudian Saya Termasuk Menjadi Siswa Andalan Pada saat SMP Karena Punya Nilai Terbaik Itu Lumayan Nilainya Jadi Tidak Salah Pansel Memilih Ketua KPU Jaksel Jadi Pada saat Itu Saya Ditawan Kepala Sekolah Saya Kamu Ikut Saya Kamu Masuk SMA Negeri 2 Karena Kamu Bagus Itu Sebuah Catatan Bahwa Prestasi Tidak Pernah Mengingkari Manfaat Pelakunya Jadi Kalau Saya Lihat SMA Negeri 2 Mojokerto Kota Mojokerto Itu Sekolah Kota Maja Ter Favorit Saya Masuk Tahun 1990 91 Sampai 93 Jadi Pada saat Saya Masuk SMA Kemudian Tidak Jadi Ikut Kepala Sekolah Tetapi Saya Kos Di Deretan Sungai Kali Berantas Di SMA Saya Seperti Biasa Kita Dari Jam 5 Pagi Karena Sekolah Masuk Jam 7 Jam 5 Bangun Jam 6 Jualan Lover Koran Satu Kecamatan Saya Keliling Setiap Subuh Sekolah Saya Saya Pikir Mas Agus Malah Bukan Koran Tapi Malah Jadi Perenang Kan Ada Kali Jadi Saya Manfaatkan Jadi Pagi Saya Jualan Koran Saya Keliling Over Koran Saya Antar Kemudian Jam 7 Sekolah Itu Saya Lakukan Sampai 3 Bulan Kemudian Proses Berjalan Kemudian Ini Mungkin Jalan Jalan Proses Sekolah Di SMA Papawrit Ini Tiba-tiba Bulan Keempat Berikutnya Itu Saya Ditawarin Salah Satu Guru Wakil Kepala Sekolah Di situ Untuk Diajak Ke rumahnya Jadi Saya Setelah 3 Bulan Bulan Keempat Ini Pada Saat Memang Memerlukan Pembiayaan Sekolah Di SMA Tersebut Selalu Ada Jalan Tiba-tiba Saya Dipertumukan Saya Tidak Tau Ini Mungkin Sudah Allah Yang Mengatur Sehingga Saya Tidak Kenal Sama Guru Di SMA Itu Kemudian Saya Diajak Itu Di rumahnya Nah Itu Jadi Bahasanya Saya Jadi Kayak Kemarin Kiral Mas Anies Waktu Di Amerika Diajak Nginap Di rumah Atas Pendidikan Pak Mohaimin Mantan Menteri Pendidikan Mirip-mirip Begitulah Bang Reja Mirip-mirip Kayaknya Mungkin Itunya Beda Suasana Waktu itu Begitu Kemudian Sampai Kelas Hampir Pertengahan Kelas Tiga Jadi Selama Kelas Satu Kelas Dua Kemudian Menjelang 6 bulan Dulus Saya Masih Bertahan Di Saya Anggap Seperti Orang Tua Asuh Saya Saya Dibiayai Sampai Semualah Karena Keseharianya Di rumah Ini Perlu Saya Sebutkan Memang Saya Anggap Seperti Orang Tua Saya Sediri Pak Mas Abdurrohim Masih Ada Beliau Sekarang Alhamdulillah Waktu Kapan Sudah Pernah Ke Jakarta Jadi Saya Ajak Keliling Untuk Sering Suasana Di Jakarta Sering Telepon Komunikasi Jadi Tanpa Dibantu Beliau Saya Kira Antara Lulus SMA Dan Tidak Lulus Sebuah Kebahagiaan Sebagai Murid Atau Siswa Bisa Membalas Jasa Masih Walaupun Tidak Sampai Selesai Karena Pertengahan Kelas Tiga Saya Harus Keluar Dari Rumah Beliau Jadi Ada Beberapa Hal Hal Yang Memang Harus Seperti Itu Sehingga Untuk Menyelesaikan 6 bulan Kemudian Ke SMA Saya Bersama Teman-teman Di sebuah Lembaga Yang Diasuh Likiai Jombang Kayak Model Pengak Pesantren Segala Macem Saya Harus Disitu Nyelesaikan Sampai Kelas Tiga Alhamdulillah Lulus Jadi SD Lulus SMP SMA Tanpa TK Lanjut Kemana Setelah Itu Setelah Itu Seperti Biasa Memang Keinginan Belajar Itu Selalu Muncul Di diri Saya Yaitu Tanpa Ada Yang Mengarahkan Kemudian Tanpa Ada Yang Memberikan Nasihat Sehat Harus Seperti Ini Tetapi Memang Itu Berjalan Secara Alami Saja Bang Sehingga Pada Saatnya Setelah Itu Saya Ke Surabaya Saya Ke Surabaya Itu Untuk Mengisi Karena Belum Bisa Melanjutkan Kuliah Saya Sempat Bekerja Tiga Bulan Itu Di Suatu Perusahaan Kayu Di Daerah Tandes Surabaya Kira-kira Dari Mesin Ampel Tidak Begitu Jauh Kalau Mas Agus Ini Udah Ada Mirip-mirip Anis Sekarang Mirip-mirip Pak Jokowi Pula Urusan Kayu Jadi Inilah Resiko Proses Perjalanan Hidup Tanpa Ada yang Memberikan Arahan-arahan Jadi Mengalir Saja Pada Saatnya Saya Kira Tidak Cocok Kita Pekerja Di Pabre Daerah Surabaya Maka Saya Putuskan Dengan Modal Rp40.000 Tahun 1993 Bulan Mei Saya Harus Ke Jakarta Naik Kereta Ekonomi Rp13.000 Turun Di Stasiun Senen Siapa Yang Dituju Waktu Itu Saya Sebenarnya Ingin Nuju Ke Teman SMA Yang Sudah Nyampai Dulu Di Sini Teman Saya Malah Balik Ke Surabaya Karena Harus Kerja Di Telkom Zaman Itu Karena Waktu itu Tidak ada Handphone Tidak bisa Konfirmasi Tidak bisa Konfirmasi Akhirnya kan Bertahan Kita di Jakarta Sampai Berproses Pada Saat Berproses 93 Mei Itu Kemudian Saya Nia Apa Namanya Melanjutkan Menemukan Kampus Ini Mulai kuliah Saya Saya Harus Belajar Walaupun Dengan Uang Karena 40.000 Tahun 93 Waktu itu Keretanya 13.000 Sisanya Kita Buat Memang Niat Di Jakarta Mau kuliah Apa Mau kerja Awalnya Pikiran Kerja Niat Kerja Dululah Tapi Kalau Kemudian Nggak ada Teman Langsung Pergi Pikirnya Kuliah Dulu Aja Supaya Salah Satu Saya Punya Pikiran Kalau Nggak Kuliah Saya Nggak Punya Teman Di Jakarta Saya Harus Punya Komunik Pikiran Yang Cerdas Karena Punya Teman Bisa Juga Kalau Ikut Main Nggak play Tapi Nggak Bener Akhirnya Saya Ngambil Kampus Di Sekolah Tiga Agama Islam PTDI Tanjung Priuk Oh Iya Dulu Pernah Cerita Yang Profes Kemudian Tiga tahun Sekarang Masih Ada Kan Yang Anaknya Sekarang Siapa Namanya Yang Pernah Ikut Bersama Kita Mas Aku Ikut Yang Malaysia Ikut Bersama Saya Juga Sempat Dengan Mas Kiki Yang Di Jakarta Termasuk Grupnya Bang Kiki Teman Islamic Center Alifah Ada Awaliyah Awaliyah Beberapa Jadi Mas Aku Selama Sekolah Di STIA Atau AI Sekolah Tinggal Agama Islam Namanya PTDI Tanjung Priuk Itu Tiga tahun Proses Berjalan Tiga tahun Karena Ya Itu Itu Termasuk Kita Ini Nikah Nikah Mudah Bang Reja Bagus Bang Dengan Adek Kelas Adek Kelas Jadi Dengan Jadi Orang Lain Lebih Dulu Ijazah Baru Ijapsah Ini Ijapsah Iya Makanya Pada saat Kalau bicara Historisnya Dengan Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Ini Saya Kurang Enggak Jadi Ini Bab Satu Sudah Tinggal Tiga Menit Lagi Bahwa Mas Agus Sampai Dengan Seperti Itu Perjuangannya Sampai Kuliah Sekarang Kita Masuk Kebab Dua Masuk Dunia Kerja Itu Di Jakarta Kapan Dan Sampai Mengenal KPU Dan Sebagai Anak Silahkan Bab Kedua Iya Jadi Saya Tambahkan Sedikit Dulu Kan Boleh Tambahkan Dulu Kan Ketemu Saya Mas Agus Kemudian Menekuni Hobinya Sebagai Foto Oh Ya Habis Ini Kita Akan Terputus Jadi Artinya Gini Dengan Cerita Tadi Saya Tahu Mas Agus Ini Dari Kecil Sudah Berjiwa Entrepreneur Nih Membantu Dawud Kambing Ayam Koran Tadi Kan Lanjut Mas Agus Jadi Memang Tiga Tahun Di PTDI Nikah Kemudian Kita Berproses Pada Saat Kuliah Tiga Tahun Itu Kemudian Memang Kita Sudah Mulai Namanya Seneng Apa itu Dunia Organisasi Jadi Waktu Nikah Umur Berapa Hampir Dua Tiga Artinya Menikah Lebih Awal Itu Sebenarnya Banyak Advantage Ya 23 Tahun Kurang Jadi Sudah Mulai Melek Saya Ini Bagaimana Sekarang Saya Mau Sedikit Nyentil Di Situ Atau Nyolek Di Situ Kalau Mas Agus Menasehati Untuk Anaknya Atau Anakannya Atau Teman Anaknya Dan sebagainya Itu Nikah Muda Umur 22 Atau Lebih Itu Lebih Baik Karena Apa Sebaiknya Umur Setelahnya Tadi Pengalaman Mas Agus Sendiri Kalau Ditanya Lebih Menikah Muda Atau Menikah Umur Tentu Mas Agus Mau Menyebut Apa Dalam Kontek Pengalaman Sendiri Ini Iya Kalau Ngelihat Suasana Baden Zaman Itu Lebih Lebih Kearah Nikah Muda Kalau Sekarang Kalau Kalau Mungkin Sekarang Jamannya Agak Beda Jadi Kalau Sekarang Nikah Muda Kurang Baik Atau Gimana Yang Paling Tidak Sekolah Dulu Diselesaikan 24 tahun Kalau Ketuan Pemerintah Kan Yang Laki 21 Tahun Perempuan 18 Artinya Kan Kalau Dia Menikah Umur 22 Kayak Mas Agus Dulu Kan Boleh Secara Hukum Positif Tapi Mas Agus Menganjurkan Sebaiknya Selesaikan Kuliah Lu Baru Nikah Begitu Kalau Saat Ini Memang Harusnya Seperti Itu Karena Tantangan Tantangan Ngelihat Suasana Ini Kan Memang Agak Beda Jamannya Dan Kesiapan Kalau Sekarang Ini Kan Belum Tentu Siap Seperti Zaman Kita Jadi Pada Saat Proses Perkuliahan Itu Kemudian Kita Mulai Organisasi Jadi Disitulah Muncul Kita Masuk Di Organisasi Mahasiswa Bisa Saya Sebut Ya Saya Ngikutin Di Impunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Tahun 94 95 Sampai Jelang Reformasi Nah Itu Mas Aku Cepat Mendapat Network Karena Ini Kan Alumni Dimana Sampai Dari Bawah Sampai Petinggi Negara Juga Ada Ya Itu Dampak Dulu Kita Tidak Mekir Kesana Tidak Artinya Ini Sebuah Pesan Untuk Anak Yang Remaja Sekarang Jangan Anda Menyendiri Tapi Berorganisasilah Atau Berkomunitas Setelah gitu kan Pesannya kan Betul Jangan Organisasi Perkumpulan Pemain Gaple Nah Itu yang Tidak Benar Itu Yang Tidak Benar Kemudian Pada saat Kita Sudah Berkeluarga Kemudian Berproses Salah Satunya Kita Bagaimana Menekunin Kebetulan Ada kawan Mengajak Kerjasama Untuk Di Bidang Fotografi Saya Sudah Ber Apa Namanya Agak Berpikir Bukan Banyak Di Organisasi Tapi Kita Mulai Fokus Bagaimana Perekonomian Kita Yang Sudah Berkeluarga Mudah Jaman Keluarga Pemerlukan Satu Pemikiran Yang Lebih Dewasa Untuk Bagaimana Mendanai Rumah Tidak Betul Akhirnya Kita Bergabung Sama Teman Kebetulan Saya Bahkan Pemasaran Kemudian Sama Manager Apa Namanya Belajar Berbisnis Dengan Yang Sangat Simple Dan Sederhana Dan Model Tidak Terlalu Besar Yaitu Di dunia Fotografi Saya Lihat Ini Banyak Teman Saya Banyak Mengajarin Bagaimana Dia Punya Segmen Segmen Kebutuhan Fotografi Manual Zaman Zaman Temannya Sekarang Itu Masih Ada Masih Menekuni Bisnis Ini Atau Apa Sekarang Sudah Tutup Karena Teknologi Disruption Teknologi Kemudian Management Dan Setelah Akhirnya Dia Beralih Ke Bisnis Lain Atau Dia Menekuni Pertanian Pulang Kampung Atau Gimana Tidak 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 Meneruskan Kebetulan Memang Apa Semurnya Tidak Panjang Sudah Meninggal Tapi Beberapa Teman Yang Memang Masih Aktif Dia Tetap Menggelut Jadi Saat Itu Kemudian Sampai Tahun 2004 Sampai 2004 Cukup Lama Kita Mengembangkan Usaha Itu Kita Syukuri Kemudian Berlanjut 2000 Apa Namanya 2009 Dari 2004 Ke 2009 Apa 2004 5 6 Saya Ngambil Kuliah Di Al-Aqidah Di Pramuka Parbiah Institut Agama Islam Al-Aqidah Itu Fokus Kuliah Atau Ada Usaha Ambil Karena Kita Sudah Keluarga Kemudian Usaha Kita Tetap Bagaimana Kita Bisa Belajar Secara Berproses Jadi Memang Agak Beda Proses Bukan Fotografi Lagi Atau Masih Menekuni Waktu Kuliah Di Terbiah Masih Masih Karena 2004 Jadi Fotografi 2004 Ke 2009 Dari Tahun 2000 2000 Ke 2004 Cukup Lama Jadi 2004 Selesai Fotografi 2005 Lain Lagi Bukan Itu Masih Proses Berjalan Kemudian 2009 Kita Sudah Sudah Ya Cukup Memang Ada rasa jenuhnya Juga itu Bang Reja Kalau Kita Tidak Berorganisasi Memang Mungkin Sudah Jiwa Oh Itu Masuk APPMI Saya Mulai Tahun 2008 Setelah Mister Mengamali Jadi 2008 Saya Sudah Kembali Lagi Jadi Bekerja Kemudian Masuk Di Kepengurusan Kepemudaan Namanya BKPRMI Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesin Indonesia Kemudian Tahun 2000 Masuk Sebagai Apa Awalnya Langsung Ketuanya Atau Ya Awal Jadi Sekretaris 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 Ketuanya Siapa Ketuanya Waktu Itu Ada Sudara Kita Pak Muksod Almarhum Oh Almarhum Itu Untuk BKPRMI IDKI Betul Jadi Ketuanya Almarhum Pak Muqson Kemudian Saya Sekretaris Umum 2008 Sampai 2011 Oke Waktu itu Ketum Ketumnya Sedang Ini Yang Mantan Sekjen Golkar Atau Ngabalin Dulu Atau Siapa Bang 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 Alimuktar Oh Ya Alimuktar Ngabalin Ya Terpilih Waktu Muqamar Di Bandar Aceh Ingat Saya Ya Jadi Pertama Itu 2006 2006 Kamar Aceh Sampai 2009 Kemudian Prode Kedua Sampai 2014 Kalau Idrus Irham Itu Setelah Dia Sebelum Sebelum Bang Idrus Marham Ya Jadi Ring 2009 2010 2011 Ketua Umum BK Premi DKI Sampai 2014 Sampai 2017 Ini Memang Masa-masa Yang Sangat Padat Aktivitas Jadi Termasuk Di Dalam Waktu Saya Mas Agus Undang Ikut Training BNPT Itu Anti Terrorism Itu Mas Agus Waktu Itu Sedang Ketua Umum BKPRMI Betul BKPRMI DKI Hotel Serwijaya Ingat Saya Sekarang Hotel Hotel Masih Masih Masa-masa Itu Momentum Itu Bagaimana Pendirian FKPT BNPT Provinsi Dan Kota Jadi 2009 Memang Sudah Masa-masa Kita Diorganisasi Kemudian Di saat Itu Juga Apa Namanya Saya Juga 2009 Sampai 2011 Itu Ditarik Di Penyuluh Agama Kandil DKI DKI Penyuluh Agama Honorer Jadi Ini Sangat Berbarengan Juga Tetapi 2009 Saya Ikut Seleksi Pengawas Pemilu 2009 Jadi Selama Mas Agus Kemana Ini Gak Pernah Kelihatan Rupanya Sedang Sibuk Disitu Ya 2009 Setahun Ditugaskan Menjadi Pengawas Pemilu Di Daerah Jagakarsa Itu Waktu Itu Sedang Si Ini Yang Mantan Sekjen Partai Idaman Itu Sedang Kepala Pengawasnya Siapa Namanya Ramdan Ramdansa Saya Kenal Karena Ramdansa Sempat Bekerja Di Setiami Sebentar Waktu Dia Belum Ada Job Pengawas Jadi Bang Ramdan Ini Ketua Pengawas Pemilu DKI Sebelum Jadi Itu Dia Kan Lagi Non-job Terus Diajak Ikut Di Kampus Saya Dia Membantu Ketua Atau Rektor Kita Waktu Itu Dia Diperkenalkan Oleh Adik Iparnya Yang Namanya Ilyas Oh Iya Lanjut Ya Jadi 2009 Pengawas Pemilu Setahun Kemudian 9 10 11 Menjadi Penyuluh Agama Honorer Karwil DKI Kemudian Ikut Jadi Seleksi KPU Belum Sedikit lagi Prosesnya Pada saat 2011 Sampai tahun 2014 Kita sebagai Ketua Umum BKPR DKI Jadi Momentum Itulah Kita bersama-sama Dengan program Studi BAM Studi BAM Kemamuran Mesjid Atas Inisiator Dan idenya Bang Tenggureja Oh Waktu itu Kita bersama-sama Ke Malaysia Ke Junipusi Selangor Itu ya Ini Memori yang luar biasa Sampai hari ini Teman-teman yang dari Sulawesi Satu dua orang Teman-teman Dari Malaysia Ada teman kita Yang nyalon DPD kan Jadi Waktu DPD itu Bareng Almarhum Yang mantan Apa itu Yang dari PAN Itu Sudah meninggal Bukan ya Bukan Jadi itu Periode kedua Yang 4 orang Jadi nyalon Jadi Nah Proses Perjalan 2012 Saya nyalon PANWAS Pemilu Kota Pengawas Pemilu Untuk Pilgrup DKI Tetapi Hanya sampai 6 besar Kurang Dukungan Infonya Dinamikanya Dukungan Lumayan Tetapi Pada saat Penentuan Namanya Hilang Jadi 6 besar Jadi Kalau yang nomor 6 Biasanya diajak Bantu nomor 1 Sampai 5 Atau apa Ya Enggak Harusnya kan Komitmennya Harus menjadi Di pengawas Kecamatan Tetapi Kenyataannya Itu kan Ya itulah Politik ya Iya-iya Tapi Kenyataannya Ya Enggak Kan itu kan Karena sudah 6 besar Jadi Jadi Akhirnya Datang Datang lagi Untuk Ikut lagi 5 tahun Kemudian Atau berapa Lama Belum Jadi Pada saat 2012 Akhir Saya Dipanggil oleh Bawaslu DKI Yang berkantau Di Sunter Ditawarkan Ini Mas Agus Ini kan Enggak Mas Agus Di pengawas Kota Mau Enggak Menjadi Tenaga Asistensi Di bawah Sud DKI Tarik Menarik Karena Saya punya Gerbong Juga Mas Agus Enggak Usah Tenaga Asistensi Itu kan Hanya nama Sebenarnya Staff-staff Juga Di sebelah Teman-teman Saya Udah Ambil aja Sebagai Bantu Loncatan Untuk Mengenal Medan Akhirnya Saya Ambil Menjadi Tenaga Asistensi Bawaslu Popul DKI Itu Sampai Awal 2013 Jadi Gak lama Hampir 5 bulan Itu Saya Fokus Menjadi Tenaga Asistensi Kemudian Sambil Menjadi Tenaga Asistensi Bawaslu DKI Saya Harus Dipanggil Untuk Bergabung Di Pengurus KNP DKI Jadi Di Selah-selah Menjadi Tenaga Asistensi Ada Proses Penawaran Menjadi Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta Jadi Kita Senang Disamping Ke dunia Kerja Kemudian Ke dunia Organisasi Berproses Disitu Kemudian 2013 Awal Itu Saya Ijen Cuti Jadi Pimpinan Bawaslu DKI Ijen Saya Bantuin Travel Teman Untuk Ke Arab Ngurusin Travel Sama Pengurus BK Premi Punya Travel Kemudian Saya Dibawa Ke Sana Jadi Pame Cuti Tidak Balik lagi Ke Bawaslu Pada Saat Momen tersebut Maka Ada Informasi Bahwa KPU Kota Jakarta Selatan Akan Mengadakan Seleksi Jadi Di Ujung Saya Pulang Dari Dari Arab Saudi Saya Pulang Pulang Kemudian Ikut Seleksi Masuklah Menjelang 2014 Sebagai Anggota KPU Jakarta Selatan Jadi Sampai 2018 Menjadi Anggota KPU Jakarta Selatan Karena Sebagai Anggota KPU Maka Harus Fokus Walaupun Masih Ada Belum Ada Misalnya Rambu-Rambu Seorang Penyelenggara Tidak Belum Di Ormas Pada Saat Momentum Masih Boleh Aktif Di Ormas Maka Dalam Suatu Kesempatan Disamping Anggota KPU Saya Terpilih Kembali Di Ketua Presidium Forum Komunikasi Lembaga Da'wah Pemuda Islam Kodi DKI Yang berkantor Di Tanah Abang Jadi 2013 14 15 16 Menjadi Ketua Presidium OKP Islam DKI Jakarta Disamping Menjadi Anggota KPU Jakarta Selatan Sampai 2018 Sekarang kan 2022 Ya Proses Kemari Kembali Lagi Memang Sebelum Menjadi Anggota KPU Tahun 2011 10 Kita Sering Mewakilin Organisasi Dalam hal ini BKP Remi Untuk Menjadi Bagian Pemantau Pemantau Kemudian Pengawas Pengawas Pemilu Utusan Dari Ormas Jadi Memang Kita Mulai Melihat Apa namanya Aktifitas Terkait dengan Kepemuluan Itu sangat Tertarik Kan begitu Artinya Tadi kan Periode Awal 2018 Kemudian 2014 2018 2018 Ya Itu Di Anggota KPU Jakarta Selatan Ya kan Pada Masa Itu Maka Kita Ketelibat Pemilu Tahun 2014 Kemudian Pemilu Gubernur Tahun 2017 Sebagai Anggota KPU Jakarta Selatan Nah Disitulah Kita Mulai Fokus Bagaimana Kerja-kerja Fokus Di dalam Melaksanakan Selaku Anggota KPU Jadi Sekarang Ini Periode Kedua Masih Di situ Atau Gimana Ya Kemudian Dilanjutkan Periode 2018 Sampai Selesai Sampai Hari ini Selesai Kita Diamant Nanti Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan Jadi 2018 Sampai 2023 Atau Gimana Ya 2023 Akhir Masa Tugas 5 Tahun Ya Jadi Proses Berjalan Kalau Kita Sebagai Apa-Nam Penyelenggara Pemilu Ya Tentu Kita Harus Memfokuskan Di sana Oke Baik Sekarang Mas Agus Kita Masuk Bab 3 Supaya Bagian Dari tugas Mas Agus Juga Atau Supaya Anak-anak Muda Pemilih Pemula Tahu Segala Macam Apa Saja Yang Perlu Diketahui Oleh Anak Muda Pemula Pemilih Pemula Tentang Pemilu Terutama Yang Akan 3 Tahun Kedepan Apa Perbedaan Atau Rencana Perubahan-perubahan Yang sudah ada Sehingga Ini video Kalau didengar Oh ini sudah ada Informasi Silahkan Baik Ya Kaitannya dengan Tugas Saat ini Sebagai Ketua KPU Tentu Kita Harus Punya Komitmen Kita Lihat Tugas Utamanya Apa Namanya Sebagai Anggota KPU Jadi Kita Lihat Tugas Utama Tentu Melaksanakan Semua Tahapan Pemilu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Itu salah satunya Jadi Tugasnya Adalah Melaksanakan Semua Tahapan Pemilu Kalau Sekarang Belum Perlu Dibuat Tahapan Karena Belum Diputuskan Atau Sudah Tau Februari Ya Kemudian Tentu Yang Kedua Adalah Bagaimana Mengupdate Mengupdate Datar Pemilih Ini sangat Penting Jadi Tugas Kita Itu Salah Satu Itu Sebagian Kan Itu Walaupun Ada Beberapa Tugas Terkait Dengan Memerencanakan Kemudian Terkait Dengan Anggar Dan Seterusnya Termasuk Juga Bagaimana Merekap Pitulasi Hasil Pemilu Siapa Yang Menjadi DPR Menjadi DPD Kemudian Presiden Dan Wakil Presiden Kalau kita Kalau kita Kaitkan dengan Momentum Saat ini Saya kira Sudah ada Keputusan Politik Jadi Kalau kita Coba Mereview Bagaimana Saat ini Dan Kedepan Tahun 2024 Maka Kita Mengacu Kepada Hasil Rapat Dengan Pendapat KPWRI Dengan DPR Dan Pemerintah Tanggal 24 Januari 2022 Yang lalu Memutuskan Bahwa Untuk Pemilu Presiden Dan Legislatif Itu Diputuskan Tanggal 14 Februari Tahun 2024 Nah Itu Pemilu Presiden Dan Legislatif Tahun 2024 Diputuskan Juga Tanggal 27 November Tahun 2024 Itu Adalah Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Jadi 2024 Ini Ada Hajat Besar Nasional Ada Dua Agenda Kegiatan Milik Presiden Milik DPR Februari Tangan 14 2024 November 27 Milik Gubernur Untuk DKI Di luar Jakarta Ada Parti Wali Kota Bentar Mas Agus Mau tanya Dua Dua Hal Yang Pertama Tadi Kan Salah Satu Tugas Pokoknya Itu Kan Bagaimana Menyiapkan Daftar Pemilih Kan Gitu Nah Bisa Dengar Suara Saya Jelas Pemilih Terakhir Itu kan Pemilih 2019 Kan Gitu Ya Nah Sekarang KPU Menyiapkan Lagi Daftar Pemilih Untuk Pemilih 2024 Jadi Pertanyaan Di sini Adalah Dengan Duk Capil Yang telah Menggunakan Digital Dan Ada KTP Apa IKTP Segala Macam Pertanyaannya Apakah Dengan Adanya Ini Semua Lebih Memudahkan Sekarang Dibandingkan 2019 Yang Barangkali Belum Ada Waktu itu Secara Lebih Rapih Itu Satu Kemudian Kedua Yang tadi Mas Agu Juga Menyebut Akan Terjadi Tiga Apa Tiga Event Besar Khusus DKI Ini Yaitu 14 Februari Pemilihan Legislatif Dan Presiden Dan Kemudian Di November Pemilihan Event Yang Di DKI Jadi Tiga Ini kan Baru pertama Kali Dalam Tahun Yang Sama Kali Ini Apakah Sesuatu Yang Diprediksi Bakal Membuat Para Komisioner Harus Bekerja Keras Itu Dimananya Itu Dua pertanyaan Ya Memang Memang Baru Agenda Besar Ini Berbarengan Di Tahun 2024 Jadi Ini Memang Punya Tanggung jawab Besar Tentu Kami Selaku Penyelenggara Itu Kerja Berdasarkan Perundang Undangan Mengaju Di situ Untuk Pertanyaan Pertama Tadi Urusan Pemilih Lebih Mudah Sekarang Dibanding 2019 Atau Bagaimana Sebenarnya Prosesnya Hampir Sama Sekarang Tinggal Meningkatkan Sinergi Dan Kolaborasi Terkait Dengan Mengupdate Daftar Pemilih Jadi Memang Kalau Kita Evaluasi Inventaris Masalah Memang Kita Harus Mendorong Karena Memang Tupuk Terkait Dengan Daftar Penduduk Penduduk Adalah Di Dinas Kependudukan Duk Capil Maka Ini Sangat Penting Untuk Bersinergi Kira-kira Beginilah Kalau Setelah 2019 2020 2021 Maka Sudah Benar Itu Perintah KPRI Kepada Semua Jajaran Satker Di 34 Provinsi 514 Kabupaten Kota Indonesia Ya kan Dipelintahkan Walaupun Tidak ada Pemilu Tiap Bulan Tahun 2020 Tahun 2021 Itu Ada yang Namanya Daftar Pemilih Berkelanjutan Jadi Di Update Daftar Pemilih Berkelanjutan Walaupun Belum Tahapan Pemilu Jadi Seperti Hari Ini Seperti Hari Ini Kita Di KPU Jakarta Selatan Itu Mengabdek Di Bulan Misalnya 1.700.000 Per Januari Lebih kurang Kan Itu Berproses Terus Sambil Nunggu Tahapan Tahapan Yang Sekarang Lagi Disusun Oleh KPURI Terkait Dengan PKPU Tahapan Dan Program Jadwal Pemilu Kalau 2019 Pemilih Di DKI Berapa Banyak Dan 2024 Diperkirakan Akan Bertambah Seperti Apa Kalau Kita Melihat Kalau 2019 Itu Pemilih DKI Lebih Kurang 7.300.000 Walaupun Penduduk DKI 10.000.000 Sekian Sama Dengan Di Jakarta Selatan Kalau Kita Hitung Penduduk Jakarta Selatan Lebih Kurang Ada 2.200.000 Tetapi Ini Kerja Politik Maka Yang Di Update Oleh KPU Adalah Yang Memenuhi Syarat Yang Umur 17 Tahun Yang Sudah Menikah Yang Sudah Purna Wirawan Nah Itu Kita Update Menjadi Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap Nantinya Dari 5 Wilayah Di DKI Yang Terbanyak Pemilihnya Yang Barat Utara Timur Ya Jakarta Selatan Itu Terbanyak Nomor 2 Jadi Nomor Satu Itu Jakarta Timur 2 Juta Lebih Jakarta Timur Yang paling sedikit Paling sedikit 10.000 Kan 10.000 Masih bagian dari DKI Pak Betul Kabupaten Tapi 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 Masih DKI DKI Jakarta Benar Saya tanya Dari 5 Wilayah DKI Tidak Termasuk 10.000 Yang paling Sedikit Jakarta Pusat Jakarta Pusat Kalau Perkembangannya Cepat Jakarta Barat Walaupun Kelurahannya Tidak Banyak Tapi Penduduknya Cepat Kepadatannya Jadi Menyangkut Pertanyaan Kedua Dalam Langkah Menyambut Pemilu Dan Pilkada DKI 2024 Apa Saja Yang Masyarakat DKI Ini Perlu Mengetahui Informasi Informasi Terbaru Dan Apapula Yang Mas Agus Ingin Sampaikan Supaya Nanti Terselenggara Dengan Sukses Dan Sebaiknya Oh Ya Yang Yang penting Yang pertama Kita Sudah Harus Menginfokan Secara Masif Bahwa Di 2022 Di Jakarta Khususnya Walaupun Masa Jabatan Gubernur Ini Habis Oktober Dipastikan Tidak Ada Pemiliran Gubernur Ini Dulu Harus Dipastikan Karena Masih Ada Info Warga Masih Ada Yang Belum Tahu Kan 2022 Masa Tugas Gubernur Habis Oktober Nanti Pengantinya PLT 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 Kalau Gubernur Kan dituju oleh Presiden Jadi Dipastikan 2022 Tidak ada Pil Gupta Tapi Semua Ada Di Tahun 2024 Jadi 14 Februari Itu harus Terus digaumkan Untuk Milik Presiden DPR Kemudian 27 November Tahun 2024 Untuk Memilik Gubernur Bupati Wali Kota Nah Kaitan Dengan Itu Maka Langkah Sekarang KPU Karena Acuannya Adalah Undang-Undang Nomor Tujuh Tahun 2017 Seperti Pemiliu Tahun 2019 Maka Bisa Diprediksi Kira-kira Hitung-hitungannya Itu kan Kurang dari 20 bulan Maka Kalau sekarang Februari Ya Dipastikan Itu Juni Sudah Mulai Masuk Tahapan Juni Tahun 2022 Apa Itu Tahapannya Juni Juli Adalah Pendaftaran Partai Politik Termasuk Verifikasi Partai Politik Sudah Ketahuan Belum Mas Berapa Jumlah Partai Yang Bakal Terdaftar Ya Kalau Dari Pendaftaran Kan Belum Baru Mulai Juni Nanti Nggak Maksudnya Dari Sekarang Kan Partai Partai Yang Sudah Pernah Ikut Berapa Dan Yang Yang Akan Diverifikasi Kan Ada Berapa Partai Ya Intinya Kalau Ngikutin 2019 Adalah Ada 16 Partai Politik Di Tika Nasional Kalau Kita Lihat Dinamika Yang Ada Partai Baru Yang Sudah Terdaftar Di Menteri Hukum Dan HAM Ya Lebih Kurang Ada Sepuluhan Terbayangnya Mungkin Bisa Lebih Tapi Sampai Hari ini Mereka Masih Menyiapkan Secara Teknis Sambil Menunggu Nanti Pendaftaran Ke KPU KPU DKI Itu Kan Setidaknya Kalau Dulu 16 Kedepan Bisa 20 Partai Ya Nanti Dilihat Dulu Sebagai Acuan Acuan Bahwa Untuk Partai Politik Tahun 2019 Itu Yang Sudah Punya Kursi Di Senayan Punya Anggota DPRRI Itu Tidak Diverifikasi Secara Faktual Tapi Cukup Dengan Administrasi Tetapi Kalau Ada Partai Politik Walaupun Dia Punya Anggota DPRD Kan Ada Beberapa Partai Seperti DPRD Doang PSI Termasuk PSI Itu kan Punya DPRD DKI Banyak Mungkin Di tempat Lain Karena Tidak Punya Kursi Di DPR Senayan Maka Dia Harus Mengikutin Verifikasi Faktual Termasuk An Kan Hanura Kemudian Yang Bawahnya Lagi Kemarin Apa Itu Harus Ikut 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 Dari Nol Ini Kalau Misalnya 2024 Partai Peserta Pemilu Bertambah Dari 16 Jadi 20 Itu honor Komisioner Pertambah Gak Ya Sebenarnya Kan Ini Bisa Di Akses Publik Jadi Kalau Kita Lihat Sudah Ada Yang Namanya Di RKKL Renca Anggaran Keuangan Itu Dipastikan Kalau Yang Namanya Honorarium Kalau Di KPU Untuk Komisioner Namanya UK Itu Uang Kehormatan Itu Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Perubahan Tetapi Dari Segi Beberapa Misalnya Giat Giat Yang Kepok Jan Kemudian Verifikasi Atau Segala Macem Dimungkinkan Ada Tambahan Kita Skip Urusan Saya Cuma Tujuk Yang Yang Saya Mau Tanya Apa Yang Oleh Warga Kota Warga Provinsi DKI Perlu Mengetahui Dan Juga Mengantisipasi Ke 2022 Kan Dengan Adanya PLT Barangkali Jangan Terlalu Memaksa Ada Kujakan-kujakan Baru Karena PLT Kan Gak Boleh Memutuskan Hal Yang Strategis Baru Kan Sebagainya Itu Nah Dan Bagaimana Nanti Pemilu Cerdas Itu Warga DKI Ini Mestinya Gimana Arahan Komisioner Keksel Ini Ya 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 Memang Ini kan Jadi rebutan Juga Siapa Jadi PLT Kalau Kita Hitung Itu Bisa Lebih Kurang Dua Tahun Menjadi Seorang PLT Bayangkan Siapa Yang Tidak Mau Jadi PLT Tanpa Modal Ikut Pemilu Segala Macem Langsung Menjadi PLT Gubernur Mungkin Pak Reza Juga Siap Kalau Ada Yang Mengusung Itu Kan Tanpa Pemilu Tanpa Ini Langsung Aja PLT Gubernur Memang Kewenangan Yang ada Tidak Seperti Dengan Gubernur Yang Definitif Nah Ini Memang Perlu Pengawasan Segala Macem Oke Jadi Apa 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 Ini Kalau Orang Malaysia Bilang Apa Alu-aluan Atau Apa Timboan Atau Ajakan Dari Mas Agus Untuk Calon Pemilih Melenial Yang Baru Pertama Kalilah DKI Yang Kendata Iya Kalau Sebagai Penyelenggara Ini kan Menyiapkan Proses Yang Menarik Itu kan Pada Saat Memang Kalau Sudah Kelihat Calon Calon Nggak Maksud Saya Pendidikan Pemilih Ini Tugas Siapa Si Ya Seben Tugas Tugas Pendidikan Pemilih Itu Bukan Semata-mata Dari KPU Sebenarnya Yang Lebih Utama Itu Partai Politik Sebenarnya Yang Punya Tugas Pokok Partai Politik Ini Punya Tugas Pokok Memberikan Pendidikan Pemilih Kepada Kadernya Jadi KPU Itu Tidak Ada Tugasnya Untuk Memberikan Edukasi Kepada Publik Hanya Dia Urusannya Mengurus Peserta Pemilu Saja Tugas Tugas Utama Sebenarnya Kerja Barang Tapi Dari Segi Kepentingan Substansi Itu Harusnya Ada Di Peserta Pemilu Secara Masif Harusnya Mereka Tugasnya Mendidik Konstituen Ini Kalau Untuk Warga Provinsi DKI Ini Dalam Langkah Menggunakan Hak Pilihnya Itu Kan KPU Ada Semacam Informasi Ataupun Harahan Ataupun Apa Kunci Utama Mereka Harus Menyadari Bahwa Yang Namanya Terlibat Di Dalam Kepemiluan Itu Sangat Penting Karena Lewat Pesta Demokrasi Itulah Semuanya Bisa Menentu Kebijakan Bagaimana Kedepan Makanya Yang Namanya Update Pemilih Yang Sudah Memulis Syarat Seharusnya Mereka Punya Partisipasi Aktif Inilah Yang Menjadi Apa Namanya Menjadi Permasalahan Masih Banyak Warga Warga Yang Terutama Di Apartemen Apartemen Itu Mereka Sangat Tidak Antusias Untuk Didata Menjadi Pemilih Karena Apa Biasanya Karena Dia Bukan Warga DKI Atau Dia Memang Malas Ikut Pemilu Atau Apa Mas Terutama Di Segmen Apartemen Apartemen Mereka Itu Di Info Segala Macem Memang Antusiasnya Kurang Tetapi Bagi Penyelenggara Kemudian Berkandengan Tangan Dengan Dinas Terkait Itu Saya Kira Secara Masih Menyampaikan Jadi Kalau Yang Kemarin Loncat Dari Lantai Lapan Kalibat Asit Itu Tidak Termasuk Karena Mereka Berpikir Ini Pemilu Masih Lama Tinggal Dua Tahun Kan Begitu Kan Tetapi Bagi Kami Di Penyelenggara Ini Sudah Dekat Secara Masih Maka Kita Proses Berjalan Ini Memaksimalkan Menggandeng Duk Capil Menggandeng Duk Capil Supaya Jemput Bola Bagaimana Caranya Kita Dorong KPU Menggandeng Duk Capil Kemudian Melayani Terutama Kepada Anak-anak SLTA Oke Gini Kalau Unsur Kampus Karena Saya Dosen Ingin Membantu Suksesnya Pemilu Legislatif Maupun Presiden Maupun Pilkada DKI Untuk Mesukseskannya Mengambil Mengambil Poduli Tanggung jawab Itu Apa Dia itu Menjadi Mitra KPU DKI Apa Menjadi Mitra Pengawas Yang mana Ini Sebenarnya Faktor Salah Satu Suksesnya Pemilu Itu Ada Stakeholder Dari Kalangan Kampus Potensinya Sangat Besar Pada Saat Kita Bicara Kemitraan Dengan Kampus Satu Bisa Bermitra Untuk Bersama-sama Ada Program Sosialisasi Di Kampus Bisa Juga Dialokasikan Terkait Dengan Sosialisasi Kemitraan Dengan Artinya Kamu Yang kedua Keterlibatnya Ini Sangat Potensi Pada Saat Kita Merikut PPK PPS Kita Lihat Mereka Itu Yang Memenuhi Syarat Bisa Dilibatkan Menjadi Panitia Di Kecamatan Kelurahan Bahkan Kalau Bisa Di TPS TPS Ini Kan Perlu Peran Dari Mahasiswa Segala Macem Menjadi Badan Adhok Badan Adhok Untuk Bisa Masuk Panitia Kecamatan Panitia Kelurahan Dan Dimungkinkan Bisa Menjadi Petugas Di TPS TPS Atau Di Wilayahnya Ini Kedua Ini Kan Bagian Penting Kalau Kita Mitra Dengan Kampus Yang Kedua Bisa Juga Ada Apa Namanya Ruang Ketelibatan Teman-teman Kampus Menjadi Relawan Demokrasi Biasanya Kita Coba Porsi Perkota Itu 50 Itu Bagaimana Maksudnya Misalnya Tentang Melenial Tentang Pemuda Tentang Disabilitas Kemudian Kelompok-kelompok Ketok Agama Mereka Untuk Menyampaikan Informasi Atau Untuk Mendata Atau Enggak Menyampaikan Informasi Terkait Dengan Penjelenggaraan Pemilu Itu Mulai Kapan Kampus Itu Boleh Sampaikan Permohonan Kerjasamanya Ya Kalau Terkait Dengan Penyiapan Badan Adhok Jadi Agenda Besar Di tahun 2022 Adalah Persiapan Verifikasi Politik Bulan Juni Juli Agustus Kemudian Berlanjut Bulan Oktober November Itu Sudah Mulai Penyiapan Perikutan Badan Adhok Di tahun 2022 Ini Memang Harus Mulai Kita Siapkan SDM SDM Di kalangan Kampus Jadi Kalau Kampus Ada Ingin Berpartisipasi Tadi Baik Dalam Apa Tadi Itu Apa Itu Sokarelawan Demokrasi Maupun Sebagai Apa Potensi Potensi Pengawas Sampai Ke TPS Tadi Itu Mulai Bulan Berapa Itu Baru Ya Kalau Kita Reng Waktu Itu Mulai Oktober 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 itu Sudah Mulai Kita Buat Format Mengumumkan Kepada Kalaya Masyarakat Yang Memenuhi syarat Untuk Bisa Mendaftarkan Diri Ke KPU Jadi Kampus 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 Atau Mahasiswa Itu Mitra Dengan KPU Apa Mitra Dengan Pengawas Kalau Saya Bicara Di Internar Kelembagaan KPU Ya Tidak Artinya Kan KPU Ini Teman Kerjanya Sebelahnya Pengawas Jadi Kalau Di KPU Menyiapkan Badan Ehok Tingkat Kecamatan 5 Tingkat Kelurahan 3 Tingkat KPPS TPS Itu 7 Ditambah 2 9 Nah Itu Di internal KPU 9 Khusus Jaksel Apa Jak TKI Se Indonesia Oh Ini kan Ya Kemudian Kalau bicara Teman Kita Di Pengawas Pemilu Mereka Menyiapkan Satu Pengawas Di Tiap TPS Oh Itu Yang Mas Agus Bilang Tadi Mahasiswa Bisa Berperan Di Situ Ya Termasuk Di Situ Termasuk Di Bandar Ehok Kan Memang Kalau Di Bandar Ehok Itu Salah Satu Kriterinya Adalah Mereka Tinggal Di Wilayah Bentuk Badan Airhok Itu Apa Badan Airhok Itu Adalah Seperti PPK PPS Kalau PPK Itu Masa Tugas Misalnya Mulai Januari Tahun 2023 Kira-kira Setahun Lebih Sama PPS Kalau KPPS Itu SK Sebulan Yang Di TPS RT RT Jadi Ini Kementer Satregis Dengan Kampus Memang Harus Dibangun Termasuk Kalau Dimungkinkan Nanti Ada Alokasi Alokasi Dana Sosialisasi Bisa Juga Dari Kampus Ngajukan Ke KPU Cek Pernah Pengalaman Pilkup Misalnya 2017 Itu Memang Ada Alokasi Alokasi Untuk Sekian Puluh Lembaga Termasuk Kalangan Kalangan Kampus NJ Ormas Itu Bisa Ngajukan Kepada Kami Jadi Yang Penting Mas Aku Jangan Lupa Mengingatkan PTDI Supaya Besok Oktober Jangan Kelewat Ganti Alamaternya Kewalat Kalau Enggak Dikasih Tahu Dengan Satu Lagi Yang Yang STI Apa Itu Lagi Itu Perlu Ingatkan Yang Nanti Mas Aku Seni Udah Jadi Alumni Udah Lupa Alamater Ya Kita Ngikut Sifatnya Diumumkan Ke Publik Gara-gara Alumni Malah Menyuruh Daftar Oke Mas Aku Kalo Dilihat Jam Kita Sudah Satu Jam 15 Menit Artinya Masih Bisalah 10 15 Maksimum Nah Apa Yang Ingin Anda Katakan Di 5 10 Menit Terakhir Silahkan Ya Kaitannya Momentum Yang Saat Ini Sebagai Ketua KPU Tentu Kita Tahu Ya Komisi Pemilihan Umum Adalah Salah Satu Lembaga Publik Yang Melayanin Kepada Para Stakeholder Nah Diharapkan Saat ini Ya Memang Kita Harus Mengupdate Terkait Dengan Dinamika Perpolitikan Untuk Pemilu Tahun 2024 Ya Mengajak Ya Kalau Saat Ini Ya Misalnya Sudah Kita Warga Kita Yang Belum Terupdate Ke Daftar Pemilih Tentu Segera Melihat Media Media Punya KPU Jangan Sampai Nanti Lewat Karena Pintu Masuk Warga Untuk Bisa Memilih Di Presiden Maupun Gubernur DPR Itu Harus Masuk Di Dalam Daftar Pemilih Tentu Itu Nah Intinya Kan Semua Punya H Yang Sama Pertanyaan Sekarang Ini Mari Kita Selah Keluarga Negara Yang Baik Untuk Berpartisipasi Aktif Dan Bersemangat Untuk Bisa Kerjasama Ya Segera Daftarkan Kalau Belum Masuk Di Dalam Daftar Pemilih Tentu Anda Kan Jangan Nanti Pada Saat Hari Lihat Karena Selama ini Sudah Di Segala Macem Kemudian Menghindar Dari Petugas Dari KPU Jangan Sampai Nanti Nggak Masuk Dari 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 Pemilih Kemudian Mengajak Ribut Ribut Nah Ini Penyakit Ini Yang Harus Kita Jelaskan Kepada Teman Teman Kita Saudara Kita Mas Agus Anda Komisioner KPU Jaksel Lima Orang Ya Anggota Lima Orang Jadi Apa Yang Mas Agus Dalam Diskusi Ini Atau Obrolan Santai Ini Kepada Teman Teman Yang Empat Lagi Kemudian Kepada Mitra Kerjanya Baik Dari Pemerintah Kota Madia Jaksel Maupun Ormas Dan Organisasi Pemuda Segala Macem Apa Yang Mas Agus Ingin Himbau Atau Ajak Serta Atau Ingin Memotivasi Apa Supaya Dari Sekarang Betul-betul Menyiapkan Dan Tadi Bahasanya Apa Secara Sungguh-sungguh Dan Bersemangat Tadi Coba Silahkan Jadi Kembali Lagi KPU Tidak Bisa Bekerja Sendirian Dalam Rangka Untuk Mensuksesan Pesta Demokrasi Apalagi Dalam Rangka Persiapan Untuk Pemilu Tahun 2024 Yang Secara Serentak Di Tahun Yang Sama Kalau Di Tingkatan Internal Tentu Kita Melakukan Konsolidasi Secara Masif Menyiapkan SDM Yang Baik Mensinergikan Mensolidkan Soliditas Ini Dibangun Termasuk Dengan Teman-teman Kami Di Jajan Sekretariat Yang Teman-teman ASN Yang punya Sekretariatnya Itu di Kantor Mantan Wali Kota Jakselama Kantor Kita Kantornya Di Tendian Deretan Trans7 Oh Itu Bukan Jadi Kalau Di Internal Kita Masif Termasuk Teman-teman Anggota Kita Bagi Antara Trans7 Dengan Kecamatan Apa Yang Ada Polsek Koramil Disitu Ada Tulisannya Walaupun Kalau Lewat Situ Ke Kantor KPU Jangan Naik Atas Pasti Ke Bablasan Wali Kota Jadi Kalau Bicara Konsolidasi Internal Koordinasi Komunikasi Kolaborasi Terus Kita Bangun Kita Bagi Tugas Karena Sudah Ada Tupuksinya Nah Kaitannya Dengan Pemerintah Kota Saya Kira Ini Memang Secara Inten Lakukan Komunikasi Karena Menurut Peraturan Undang-Undang Kalau Gagalnya Penyelenggaran Pemilih Di satu Wilayah Ini Juga Tanggung Jawab Pemimpin Daerah Kalau Di Kota Kalau Tingkat Provinsi Gubernur Itu Jelas Undang-Undangnya Termasuk Memberikan Fasilitasi Kantor Fasilitasi Gudang Bahkan Men-support SDM-SDM Terkait Dengan KPPS Ini Terutama KPPS Karena Kita Perlu Orang Yang Sangat Banyak Kalau Kita Bicara Tingkat DKI 7 juta Sekian Pemilih Atau Di Jakarta Selatan Punya 6.500 TPS Ini Kita Perlu 6.500 Kali Sembilan Hampir 58.000 Orang Di tingkat TPS TPS Di RT RT Itu Kita Perlukan Satu hari Apa Berapa Lama Mereka Kerja Kalau TPS SK KPPS SK Sebulan Walaupun Kerjanya Satu Dua Hari Memang Kerja Politik Setelah Hitung Kalau Sudah Selesai Setelah Hitung Setelah Hitung Kemudian Sudah Selesai Tetapi Ada yang Protes Berarti Belum Selesai Tugasnya Karena Bisa Ada Pemilihan Ulang Itulah Tugas Politik Tidak Seimbang Dengan Honorarium Memang Teman-teman Yang Kerja Di TPS Sebagai Gara Kekeban Inilah Yang kita Bangun Cuma Memang Kita Selalu Menginventarisir Evaluasi Kalau Bicara Selatan Ada Beberapa Wilayah Memang Sangat Susah Mencari Tenaga Seperti itu Seperti Wilayah Melawek Wilayah Senayan Wilayah Kebarung Baru Setiap Wilayah Komplek Menteri Ini Dimungkinkan Dimungkinkan Dan undang-undang Mengatur Bisa Meminta Kepada Lembaga Pendidikan Bisa Ditugaskan Di sana DDPK Di sana Memang Yang lebih Penting Adalah Kolaborasi Dengan Teman-teman Ormas Ini Sangat Penting Termasuk Teman-teman Partai Politik Jadi Memang Komunikasi Komunikasi Secara Masif Ini Harus Dibangun Jangan Sampai Nanti Terkait Dengan Perundangan Terkait Dengan Regulasi Kita Minim Sekali Menginfo Kepada Mereka Ini Juga Sangat Penting Sehingga Kalau Ini Tidak Kita Perhatikan Kemudian Tentu Teman-teman Partai Politik Termasuk Mau Verifikasi Ini Banyak Yang Tidak Mengerti Kemudian Sebagai Update Tentu Terkait Ketugas Tadi Karena Kami Sekarang Juga Menunggu Pimpinan KPU Dan Bawah SURE Juga Baru Semalam Diputuskan Baru Semalam Diputuskan Oleh Komisi Dua Di Pleno Jam Satu Malam Belum Lagi Sekarang Ini Baru Calon Yang Diputuskan DPR Komisi Dua Paling Lambat Lima Hari Diajukan Ke Presiden Kemudian Meng-SK Kan Kemungkinan Maret Itu Sudah Dilantik Mereka Nah Setelah Dilantik Tentu Mereka Pleno Internal Memilih Kemarin Yang Di Feed Impropor Oleh DPR Berapa Orang Yang Diajukan Presiden Sepuluh Yang Jelas Dari Empat Belas Orang Tentu Yang Di SK Adalah Tujuh Yang Diajukan Ke Presiden Empat Belas Pertama Dari Tim Sel Dibawa Ke Presiden Presiden Sekarang Kemarin Sudah Dibawa Ke DPR Semalam Sudah Di Plenokan Dalam Pleno Itu Sudah Ditentukan Siapa Yang Jadi Tujuh Orang Tapi Belum Dibawa Sudah KPU Dibawa Sudah Dibawa Semalam Semalam Sel Sel Siapa Orang Ingat Gimana Ingat Nggak Orang Yang Sudah Diputuskan Itu Tujuh Orang Siapa Namanya Oh Ya Teman Kita Semua Iya Siapa Dulu Langkuti Yang Ninggal Siapa Iya Ustikame Sekarang Itu Ada Ada Teman Kita Dari KPU DKI Yang ketuanya Siapa Ketua KPU Pusat Atau DKI Pusat Oke Siapa Ketua KPU Pusat Jadi Yang Sudah Terpilih Tujuh Orang Ada Bu Beti Itu Teman Kita Dari KPU DKI Epsilon Idrus Ketua KPU Nasional DKI Teman Kita DKI Menjadi KPU RI Sekarang KPU Nasional Yang kedua Dari Jabara Jadi Baru Pertama Kali Ketua KPU Indonesia Itu Wanita Belum Belum Terpilih Ketua Tapi Baru Komisioner Tujuh Orang Yang Kepilih Mereka Setelah Dilanggir Presiden Maka Mereka Akan Pleno Siapa Ketuanya Sekarang Belum Bicara Ketua Satu Satu Betty Terus Kedua Idam Kolek Jawa Barat Jadi Dari Jaksel Betty Tadi Ini Dari Jawa Barat Idam Kolek Kemudian Ada Hase Masari Incumbent Kemudian Ada Parsadan Harahab Dari Benggulu Itu Baru Juga Yang Incumbent Satu Orang Yang Sekarang Kemudian Ada Julianto Sudrajat Jawa Tengah Kemudian Ada Muhammad Afif Budin Itu Aslinya Jawa Timur Tinggal Di Tangerang Kemudian Satu Lagi Agus Melas Itu Tinggal Di Jakarta Tetapi Keluarganya Ada Di Mojokerto Oh Kayaknya Ada Dua Nama Lama Disitu Yaitu Agus Melas Dengan Idam Kolit Agus Melas Aktifis Idam Kolit Pernah Dengarkan Bang I Itu Pak Idam Kolit Pernah Jadi Ketua MPR Dan Beliau Dulu Dari NU Jadi Nama Sama Orangnya Lain Tujuh Orang Itulah Yang Terpilih Semalam Kemudian Maksimal Seminggu Jadi Dari Jakarta Malah Unsur Terpilihnya Teman Kita Dari Bilah Jaksel Dari DKI KPU DKI Jadi Dimungkinkan Dimungkinkan Seperti Kita Nanti Ada Proses DKI Ini Mudah-mudahan Depan Ya Lebih kurang Setahun Setengah Ini Ada Lima Menit Atau Empat Menit Lagi Mas Agus Mau Mengakhiri Dengan Kata-kata Apa Silahkan Iya Yang Jelas Partisipasi Daripada Warga Jakarta Ini Sangat Diperlukan Kalau kita Bicara DKI Jakarta Terutama Siapkan Kalau Memang Ingin Menjadi Bagian Penyelenggara Struktur Di Jajaran KPU Mau tingkat Kecamatan Mau tingkat Kelurahan Mau tingkat KPPS Yang pertama Ini Lagi Mengarah Ada Pembatasan Uksia Artinya Yang ingin Jadi PPKPPS KPPS Di RTRT Itu Maksimal 50 tahun Maksimal 50 tahun Minimal 18 tahun Nah Kemudian Dipastikan Ini Prediksi Kan Masih Pandemi Maka Yang namanya Vaksin Mau Satu Atau Dua Itu Sangat Diperlukan Dalam Rangka Memenuhi Persaharatan Itu Maka Dari Itu Ya Saya Dari Sebagai Ketua KPU Tentu Lagi Saya Sebagai Ketua KPU Jaksel Gitu Ya Sebagai Ketua KPU Jakarta Selatan Secara Inten Komunikasi Dengan Pak Wali Kota Dalam Rangka Untuk Mengupdate Terutama Warga Di Jakarta Selatan Ini Yang Sudah Vaksin Berapa Prosen Jangan Sampai Nanti Pada Saat Kita Perlukan Gak Memenuhi Syarat Karena Agak Beda Persyaratan Persyaratan Menjadi Penyelenggar Pemilu Di Gada Kedepan Baik PTK PPS Maupun KPPS Termasuk Juga Terus Mengupdate Tiap Bulan Warga Di Jakarta Selatan Yang Sekarang Ini Yang Sudah Terupdate Menjadi Daftar Pemilih Tetapnya 1.700.000 Dimungkinkan Nanti Bertambah Walaupun Banyak Kalau Di Selatan Karena Secara Inten Melakukan Kolaborasi Program Terus Dengan Dinas Terkait Untuk Mengecek Mana Warganya Yang Sudah 17 Tahun Termasuk Kepada Dinas Pemakaman Jadi Warga-Warga Yang sudah Meninggal Yang selama ini Selalu Menjadi Permasalahan Sudah Meninggal Tidak Lapor Ini Kita Kejar Ke Dinas Pemakaman Datanya Supaya Disinkronkan Dengan Data Yang Kita Punya Sehingga Punya DPT Yang Valid Yang Berkualitas Karena Kita Tahu Bahwa Kunci Utama Suksesnya Pemilu Salah satunya Daftar Pemilih Dengan Daftar Pemilih Yang Akurat Maka Ngitung Cepat Memetakan Tempat TPS Nya Juga Rapi Menghitung Logistiknya Sesuai Dengan Jumlah Maka DPT Adalah Salah Satu Kunci Untuk Kelancaran Pemilih Saya Saya Kira Itu Pak Wow Jadi Saya Pikir Tidak Salah Ini Mas Agus Dipilih Jadi Ketua Di Jaksel Karena Penjelasannya Lebih dari Pak Harmoko Dan Pak Gurdiono Dulu Jadi Mas Agus Kalau Sebuah TV Menyebutkan Tagline Atau Motonya Bangga Menjadi Milik Bangsa Kalau KPU Jaksel Apa Kata-kata Bertindak Melayani Dengan Sepenuh Hati Melayani Dengan Sepenuh Hati Itu Berarti Kata-kata Baik Pas Bangga Ini Jam Sembilan Lewat Tiga Puluh Bermakna Sudah Satu Setengah Jam Kita Ngobrol Dan Saya Kira Rekaman Ini Nanti Akan Sangat Bermanfaat Untuk Kalau Ada Yang Nanya Apapun Mas Agus Tinggal kirim Ini Nanti Lewat WA Kita Sehingga Menjadi Informasi Untuk Warga Di Jakarta Selatan Khususnya Baik Terima kasih Mas Agus Thank you Very much Daun sirih Daun kayu Terima kasih Thank you Sampai Jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Salam Selamat Selamat Malam Good night See you Again Thank you Very much Kita Close Dan Leave Sampai Disini Sampai Jumpa